Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Rahmanusulallah Oke ya teman-teman Selamat berjumpa lagi dengan saya disini dimad released kembali lagi hadir ya dihadapan para pemirsa semuanya dimanapun anda berada dan khususnya para pemula dunia gulung dinamuk kali ini kami akan menyampaikan kepada para pemula yang masih kesulitan ya yang mungkin belum nonton video saya yang dulu-dulu sekali Yaitu bagaimana Mudahnya mengeluarkan Atau bagaimana caranya ya Mengeluarkan dinamo mesin rendam ini ya Saya barusan terima dua Dari konsumen ini jauh Gulung ini lumayan mahal Teman-teman ya lumayan Pokoknya hampir-hampir Sepertiganya harga baru Harga baru nya berapa buka aja tuh Online itu ya Di mbah google Oke ya kita akan buka dulu Bagus cara mengeluarkan dinamonya Untuk kita gulung teman-teman ya Ini barunya Sekitar hampir 3 juta teman-teman ya Oke Hampir Tapi kita paling-paling ya Sepertiganya lah Tapi berhubung ini Lengkap ya kita akan Ganti laker juga Gulung juga Ganti sil, ganti oli ya Ini udah lama Waktunya perbaikan Dan dinamonya sudah konslet Yang satunya udah putus dalam ya Ini akan kita Keluarkan dulu Dinamonya Oke kita buka dulu Disini langsung kita buka Baut-bautnya sini ya Kita buka Baut-bautnya sini Ini ada 4 ya Kalau yang 3 inci ini Untuk sumur Bur 4 inci ya Ini agak bandel Harus tetap dulu Pakai jumis monyet ya Kakinya megangi Tangannya muter Bolotnya Ini jumis monyet Tangan kaki bisa tampil Semua Maksudnya gitu Nah itu baru ini Congkel ya Dengan bengmin Bengmin Badi Bisa pakai bengmin Bisa pakai pahat Kita congkel Kita pegang pakai Kaki Ini di Halangi pakai Sepatu ya Pakai sendal kita Karena kalau ini Kita kadang mencolok Segini ya Begini Nah kan Tidak mencolok Dia Tidak kabur Ini kliknya ya Kliknya udah lepas Tinggal ini kita Congkel dulu Ini ada Karet di depan ini Kita buka dulu Isilnya berlapis-lapis Kita tengok ini Isilnya Masih aman Nah itu baru Kita lepas ini Ini tinggal kita Petok aja Pelan-pelan Kalau Ada orang yang Saking hati-hatinya Dia bikin alat Untuk Membukrak Bisa juga Oke Ini ada tamu ya Bentar ya Temu datang lagi Bawa kerjaan Oke ya Ini mau buka Ini agak diganjel ya Kita Siapkan Karet di depan ini Kita diganjel gini Karena apa Dia penuh dengan oli Nah gitu Ini baru Kita pelan-pelan Dia udah mau buka ya Siapkan ember ya Siapkan ember Di samping kita Nah sebentar lagi Dia akan Tumpah oli Tumpah oli Kita buka Kita potong Kita potong dulu ya Ini warna ya Ini ketetapan Sudah ya Ini sebagai tanda ya Warna ketetapan Dari sana Biru, coklat, dan hitam Kita lepas Sinnya Sambil di cek Kita keluarkan juga Olinya kita keluarkan dulu ya Kita tuang di ember Sambil Nunggu Dia habis ya Kita buka aja belakang Untuk belakang Kita buka Dengan belakang tang Nah ini keluar ya Dan ini kita Cukil Dengan belakang Bopek Ya Bagaimana Nunggu sampai Labis dulu ya Tuh ya Sekarang ini udah Tuntas Olinya Kita mau Buka Belakangnya ini Kalau dicukil Masih belum mau ya Ini harus Dilebarkan dulu Ketak-ketak keluar Agak Melingkar gitu ya Dengan menunjukkan Oat besar Yang sudah tumpul Dan menunjukkan Palu yang agak Mantap Kita lebarkan Ini Biar mudah Keluar Nantinya Tekukannya ini yang kita Lebarkan ya Kita buka Ke arah Keluar Selamat menunjukkan Selamat menunjukkan Sudah ya Ini kita Congkel lagi Sudah harus semuanya Tidak apa-apa ya Kita Bukan cumpit Him Ayo Bukan cumpat Bukan cumpit Gaspr selamat menikmati diusahakan terus di cungkit ya sampai udah agak nongol ini ganti bank yang bisa diketap cara keluar petang terus ini ada karetnya karet kaya topi ini kita ambil ya kita cepet pakai tang ini kita ambil saya terus Asia kita pakai ini kita keluarkan khasnya keluar sekarang kita akan mengeluarkan dinamo ya ada pelornya di dalam diamankan dulu ini ada tatakan pelor diamankan juga setelah itu kita putaskan ya kalau bisa olinya sampai kering nah ini udah putas ya kita lap dulu apaya tidak izin sekali setelah itu kita bawa ke atas kompor di dapur kita ya kita akan panasi dulu oke ya teman-teman ini sudah berada di atas kompor ya ini kompornya dan ini wajannya ya wajannya masih ada sambelnya ya sambel anu sambel kentang sekarang kita nyalakan kita nyalakan apinya dan ini kita bakar dulu nah ini nunggu sekitar 10 menit dulu ya sambil di apa semenit diputar semenit diputar semua lokasi dinamo dipanaskan dulu oke ya tunggu dulu saya tak kedepan ya kamu nunggu disitu ya cari sokonya dulu pokoknya agak lama lah ya bakarnya oke kita skip dulu setelah sekian menit ya kita putar-putar dibolak dibolak dibalik lagi putar sambil kita siapkan kayu yang sudah profesional tukang meluarkan dinamo ya ini bayunya rumahnya biar masukkan sini biar panas dulu panasnya itu biar panas sekali nanti sekali ketok keluar gitu ya oke ini sambil tak jengkingkan dikit ya pokok jengking di nungging bisa diangkat ke bawahnya biar olinya bisa asap gitu ini sudah keluar sampai sini kalau ngebasai terus jangan panas-panas ya besar lagi besar lagi lihat itu oli-olisi saja keluarnya agak posisi nungging sangat tinggi biar pungkas ini bakarnya sampai ke atas posisi kucuknya ini sampai disini dipanasi juga bukan hanya di yang ada benyamunya enggak semua sampai ke atas karena kita geser tapi begini biar ini sebagai jalan keluarnya juga besinya memuai nanti gampang dikeluarkan supaya kita keluarkan kita getok kalau belum ya ditingkeringkan lagi ini masukkan lagi siapkan dulu lap lampin lap kain pemegang ini saya enggak panas ya pemegang pucuknya buah buah ngkotnya sini kita masukkan ini kita coba kita tutupkan kalau tidak keluar ya berarti tidak cukup jangan terlalu kencang ya kalau terlalu buat nanti kita tutupkan juga itu keluar ya ini sudah keluar ya ini sudah keluar ya teman-teman kita menjah posisi yang ini sudah terpisah antara dinamo dinamo ini sudah keluar ya oke ya teman-teman ini sudah siap dikeluarkan selesai dan siap dibobok siap digulung ya ini kita akan gulung dalam video berikutnya ya insya Allah sampai di sini dulu prosesi pengeluaran dinamo submersible ya jadi tanpa alat yang ribet tanpa donkak ya begitu riboh ya tambahnya cukup ada di peralatan sudah di dalam rumah kita ya oke sampai di sini dulu ya pengeluarnya kita tunggu dingin kita bongkar bubuk dari kita gulung assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati terima kasih terima kasih terima kasih